Tim Kuda Laut Nusantara, Saljakarta, keluar sebagai cuara Liga Futsal Nusantara 2024. Di partai final pemirsa Kuda Laut, Nusantara mengalahkan Ravle FC dengan skor telak 5-1. Digelar di Gor Pancasila UGM Kabupaten Sleman, Yogyakarta, di partai final antara Kuda Laut Nusantara melawan Ravle FC berjalan sangat seru dan menarik. Kedua tim langsung bermain agresif sejak kuit pertama dibunyikan. Jual beli serangan terjadi di sepanjang laga, hingga babak pertama selesai skor masih nyimbang 0-0. Di babak kedua justru Ravle FC mati mencuri gol lebih awal, sebelum akhirnya Kuda Laut mampu bangkit dan membalikan keadaan jadi 5-1. Pada laga berikutnya, Juku Eja FC berhasil keluar sebagai juara ketiga, setelah berhasil menundukkan Merador FC dengan skor 3-5. Sementara itu, pada kategori putri, Karmila Sari Futsal berhasil mengamankan satu tiket promosi ke Liga Futsal Profesional 2024-2025, setelah berhasil membekuk tim FC Junior Ewako dengan skor 3-0. Kemenangan ini membawa Karmila Sari Futsal bercokol di peringkat kedua kelasmen dengan poin 6. Di pertandingan penutup Kuda Laut Nusantara Angels, seberai kemenangan setelah berhasil membekuk lawannya Inspire Girl FC dengan skor 1-5. Hasil ini membawa Kuda Laut Nusantara Angels duduk di pucuk kelasmen dengan poin sempurna, yakni 9 poin. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainews melaporkan.